Intro Halo, selamat datang di Sota Kaltim. Jadi sekarang aku lagi ada di salah satu destinasi wisata yang ada di Kalimant Timur. Lokasinya ada di Bukit Bengkira, Ikutai Kartanegara. Dan sekarang aku mau ke Kadopi Break-nya. Dan sekarang ini ada papan petunjuk. Yuk, ikut aku. Nah, sahabat wisata Kaltim, selain ada pohon Bengkirai, di sini juga ternyata ada pohon ulin lho. Kita bisa lihat, di sini ada papan nama pohonnya. Dan ini adalah salah satu momen langkah aku, karena pertama kalinya aku lihat dan juga memegang pohon ulin ini. Nah, setelah dari sini, kita akan lanjut ke Canopy Bridge sesuai janji aku tadi. Ikuti dia! Wah, ternyata teman-teman di sini banyak banget tantangannya. Dan ternyata capek juga ya. Tapi kita lah penasaran pastikan gimana sih Canopy Bridge-nya. Jadi kita langsung aja. Yuk! Nah, akhirnya teman-teman kita udah sampai di track 2. Dan jaraknya ternyata cuma tinggal 300 meter lagi. Pasti pada penasaran kan? Kita lanjut! Nah, dari tadi perjalanan kita, kita tuh pastikan liat kalau ada tulisan seperti yang di sini nih. Kira-kira masih ada pisi pohon? Kita cerita aja kali ya ke depan. Yuk, ikutin terus! Akhirnya selamat datang selamat datang tim, kita sampai juga di Canopy Bridge. Dan sepertinya itu lagi ada kegiatan karena lagi banyak banget pengunjung. Mungkin kita lihat ke dalam kali ya. Ada apa sih? Ceritau yuk! Kita tanya yuk ke salah satu pengunjung pagi ada di gata-gata sih. Yuk! Nah, jadi salah satu tersetakal tim kebetulan ada salah satu pengadopsi pohon di Bukit Mikira ini. Kita langsung tanya aja kan ya sama ibunya tentang bagaimana sih cara mengadopsi pohon. Yuk! Nah, jadi ibu ini adalah salah satu pengadopsi pohon di Bukit Mikira. Dan ternyata beliau ini adalah kepala dinasari wisata Provinsi Kalimantan Timur. Ibu, akhirnya kita bertemu di sini dan perkenalkan saya Natasha. Dan kebetulan ini pertama kali saya berkunjung ke Bukit Mikira. Dan dari tadi, saya dan sahabat korosita Kalimantan ini bingung nih ibu tentang tadi kan banyak tuh ada nama-nama pengadopsi pohon. Kira-kira adopsi pohon ini prosedurnya bagaimana dan apakah semua orang bisa untuk mengadopsi pohon di Bukit Mikira ini? Iya, jadi siapapun boleh mengadopsi pohon di Bukit Mikira ini tentu dengan persetujuan dari pengelola ya Pak ya. Untuk ketentuannya kita tentu namanya mengadopsi, kita ada komitmen untuk menjaga pelestarian pohon. Untuk adopsi pohon ini biaya adopsinya sebesar 2 juta rupiah ya. Itu kita donasikan untuk pelestarian di hutan Mikira ini. Oke, dan apakah biaya 2 juta rupiah itu satu kali saja atau ada perpanjangan? Perpanjangannya 1 juta setengah. Gimana Pak? 1 juta setengah, perpanjangan 1 juta setengah. Tahun ke-2 nya 1 juta setengah. Oh, jadi setiap tahun ya ibu ya. Wah, dan kira-kira ibu, ini kan tadi saya lihat nih banyak banget pengunjung. Apakah ada acara dari Dinas Pariwisata? Iya, kebetulan pada hari ini besok kita akan melaksanakan rapat kerja bidang pengasaran sekal tim. Jadi tahun ini kita melakukan kegiatan rapat kerja itu di destinasi. Kemarin kita melakukan di Pulau Sangalaki. Sekarang untuk bidang pengasaran kita lakukan di Bukit Bengkirai. Karena Bukit Bengkirai ini tidak cuma menyajikan hutan ya, tapi juga punya resort, punya potes, ada ruang pertemuan. Nanti malam juga kita akan bikin acara ngobrol santai, ada api unggun juga. Nanti boleh bergabung? Boleh ya ibu. Boleh, boleh bergabung ya. Selamat berusaha tanggal tim, jadi saya diizinkan ibu ke Palinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur untuk bergabung di acara Dinas Pariwisata. Mau tahu keselurannya seperti apa? Ikutin terus ya. Ibu terima kasih banyak atas waktunya ya. Selamat menikmati di Bukit Bengkirai. Jadi teman-teman, ini kita udah di depan canopy bridge. Dan dia itu tinggi dari permukaan tanah itu sekitar 30 meter. Jadi aku langsung nyobain naik dan merasakan experience melewati jembatan gantung ikonik di Bukit Bengkirai. Mau tahu dan melihat? Ikutin pengalaman aku. Terima kasih pan Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!